Jelang perayaan Idul Fitri berbagai persiapan mulai dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya menukarkan uang pecahan kecil untuk salam tempel atau di beberapa wilayah kalbar dikenal dengan uang tanggoan. Uang tanggoan ini biasanya dipersiapkan bagi sanak saudara termasuk anak-anak yang kerap melakukan takbir keliling kampung. Pecahan berapa aja nih Bu? Pecahan 5 ribu, 10 ribu, dan 2 ribu. Ini nanti dipergunakan untuk apa Bu? Nanti untuk, ya kata orang kan dulu nanggu-nanggu lah istilahnya untuk anak-anak kan. Setiap malam takbiran biasanya tuh ada yang datang, anak-anak dari masjid juga gitu kan. Ini kita setiapkan. Jadi lebih mudah pada lembaran tahun ini untuk penukaran uang. Ini udah berapa kali Bu nukar? Baru ini atau gimana? Baru ini. Baru ini? Iya, baru ini. Dikarenakan pandemi COVID-19, bank tidak secara khusus menyiagakan mobil kas keliling untuk menukar uang kecil untuk Idul Fitri. Namun penukaran uang dapat dilakukan langsung ke bank-bank terdekat. Kalau penukaran uang terus kita lakukan ya, karena kita memang salah satu tugasnya itu untuk disuruhi bank. Dan itu bisa dilakukan di semua bank. Jadi kita sudah bekerja sama di semua bank di Kalbar. Itu untuk membuka penukaran uang. Alhamdulillah kalau teman-teman mau menukari cukup datang ke bank. Dan minta penukaran uang, insya Allah di sana disediakan. Dan kami juga menjamin jumlah uangnya dalam umpuk cukup. Baik jumlahnya, pecahnya maupun kualitasnya. Insya Allah akan tersedia di sana. Bank Indonesia Kalimantan Barat memastikan telah menyurati seluruh bank di Kalbar untuk dapat melayani kebutuhan penukaran uang jelang hari raya. Baik untuk proses perdagangan maupun penukaran untuk uang tanggoan. Anugerah Ignasia, Kompas TV Pontianak